Nah, penyakit pusat ini merupakan salah satu penyakit menular, tapi paling tidak menular. Terima kasih. Nah, penyakit pusat ini merupakan salah satu penyakit yang sudah terjadi. Paling tua mungkin, yang sudah lama dibahas, yaitu penyakit pusat. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, seorang staff pengajar di bagian Dermatologi-Feneriologi Fakultas Kedokteran Ungkrat, RSUP Prof. Dr. Erdekando Manado, izinkan kami memperkenalkan Dr. Enrico Kendra Mamuaya, spesialis kulit kelamin. Selamat siang, dok. Selamat siang, Menter Seklin. Selamat datang di ruang promkes bercerita, dok. Terima kasih, dok. Sehat-sehat selalu, dok. Sehat, dok. Sehat, dok. Amin. Walaupun timu. Tetap banget, dok. Sabat promkes, Dr. Enrico Mamuaya, SPKK, adalah salah satu staff pengajar yang juga tergabung dalam kelompok studi Morbus Hansen Indonesia, atau KSMHI. Iya, betul. Kemudian beliau juga tergabung sebagai pengurus dalam kelompok studi Dermatologi Sosial Indonesia, dok, ya. Iya, betul. Jadi, sahabat promkes kita menghadirkan seorang yang betul-betul berkompetensi untuk membahas mengenai penyakit pusta ini. Topi kita kali ini juga mengenai penyakit pusta merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Panitia Dies Natalis, Fakultas Kedokteran Unsrat yang ke-63. Untuk itu, kami di sini, saya dan Dr. Enrico Mamuaya pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fakultas Kedokteran Unsrat yang ke-63. Semoga menjadi semakin maju, semakin jaya. Kita akan langsung saja berbincang-bincang mengenai penyakit ini dengan satu pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan orang, dok. Mengenai apa sih, dok, yang dimaksud dengan penyakit pusta ini? Ya, baik. Terima kasih, Dr. Seklin. Ya, jadi kita langsung saja ya. Memang pusta itu seperti yang sudah Dr. Seklin sampaikan tadi, memang merupakan salah satu penyakit tertua. Nah, jadi pusta ini memang sudah lama, sudah sering dibicarakan juga di beberapa kitab suci, dari Al-Quran, di Alkitab juga ada. Jadi pusta ini memang merupakan suatu penyakit kronik ya, penyakitnya lama. Dia itu juga mengenai kulit, bisa mengenai saraf, juga bisa mengenai organ-organ lain seperti mata. Nah, penyakit pusta ini merupakan salah satu penyakit menular, tapi paling tidak menular. Unik dok ya, dia penyakit menular, tapi sebetulnya paling tidak menular. Ini ungkapan yang menarik dok ya. Tapi mungkin ini bisa dijelaskan dok maksudnya seperti apa? Ya, jadi terima kasih Dr. Seklin. Jadi memang penyakit pusta ini, dia akan menularkan pada pasien. Dia itu biasanya bisa lewat sentuhan langsung, antar kulit yang sudah ada masalah, jadi ada bertak-bertak. Atau bisa juga lewat droplet, jadi lewat percikan air dari mulut atau dari hidung, jadi bersin atau bicara-bicara atau batuk ya. Nah, yang harus ditendai di sini, apa namanya, yang penting penyakit ini akan menular jika dia kontaknya terat dan lama. Jadi makanya dikatakan paling tidak menular karena biasanya kontaknya itu tidak seperti mungkin kalau penyakit, yang ini kan ada penyakit sejenis ya, seperti TB paru ya. Nah, itu kan lebih gampang dia menularnya. Tapi kalau ini dia lebih susah, dia erat dan lama. Jadi biasanya itu diambil rata-rata, jika ada kontak erat dan lama itu sekitar 2-5 tahun. Jadi memang betul-betul lama. Jadi makanya dia memang dikatakan sebagai penyakit menular yang paling tidak menular. Ini tidak seperti COVID, dok ya. Kalau COVID kan, waduh, begitu tidak pakai masker ya, dia langsung kena. Wah, biasanya langsung risikonya sangat tinggi. Iya, betul sekali. Dok, begini dok. Ini penyakit kusta kan sudah lama dan sering kita dengar. Sebetulnya apa sih dok penyebabnya ini penyakit kusta ini? Silahkan. Ya, baik. Jadi memang penyakit kusta ini yang saya sampaikan tadi, dia mirip ya dengan TB paru ya, CBC. Jadi disebabkan oleh Mycobacterium. Tapi ini yang menyebabkannya adalah Mycobacterium lepere. Nah, memang ini suatu bakteri yang memang lambat. Jadi makanya tadi disampaikan, dia lambat baru bisa terkena penyakit ini. Karena Mycobacterium itu ya. Mycobacterium itu. Ya, mirip namanya dengan penyebab tuberkulosis. Iya, betul. Ada bedanya disitu. Yang satu lebih mudah-mudahan. Marganya bedanya. Iya. Ini lebih, serenya lebih lama. Nah dok, begini dok. Yang salah satu yang menarik dari penyakit kusta ini adalah dalam tanda kutip embel-embel yang disematkan ke penyakit kusta. Salah satunya adalah bahwa penyakit ini adalah salah satu penyakit kutukan. Nah, bagaimana dokter melihat tempel ini? Bahwa ini adalah penyakit kutukan. Apakah memang seperti itu dok? Iya, Pak Dr. Seklin. Jadi memang itu sudah ada di masyarakat ya. Sudah kayak tertanam dari tahun ke tahun. Yang mana penyakit ini merupakan penyakit kutukan. Jadi dianggap bagi penyakit turunan. Jadi misalnya ada satu keluarga yang kena kusta. Jadi dianggap itu akan menurun ke keluarganya, ke anak-anaknya, cucunya, dan seterusnya. Juga dianggap sebagai penyakit yang kotor. Ya, penyakit kotor. Jadi apa namanya. Sehingga jika ada orang memang terkena kusta dengan anggapan seperti ini. Jadi dia seperti dikucilkan di masyarakat. Jadi kayak rumah orang yang terkena kusta itu seperti dikucilkan. Dan apalagi kalau dalam masyarakat satu perkampungan kecil itu akan sangat berpengaruh sekali. Stigma yang tersipta di keadaan seperti itu. Jadi itu memang dikatakan kutukan seperti itu. Padahal sebenarnya mengapa dia bisa terkena. Kenapa bisa kena antara satu rumah dianggap si anak kena. Berarti itu dari bapak, dari ibunya, atau dari kakek, neneknya. Itu sebenarnya memang karena pengetahuan yang kurang. Jadi sebenarnya kita tidak tahu ini penyakit apa. Tidak diobati, dibiarkan. Jadi dia kan namanya serumah, tidak diobati. Itu tadi ya. Ya, kontak terat dan lama. Jadi kena lagi. Iya, kena serumah. Jadi kesannya seperti turun-menurun. Padahal tidak seperti itu. Jadi sebetulnya bukan penyakit kutukan. Dan juga bukan penyakit turunan sebetulnya. Cuma karena ya tadi. Edukasi atau literasi yang rendah. Sehingga terjadilah kontak terat dan lama tadi. Akhirnya terkular juga. Nah dok, yang menarik juga mengenai penyakit kusta ini adalah cara penularannya dok. Nah ini bagaimana dok? Dokter menjelaskan ini. Penularan dari penyakit kusta ini seperti apa sih dok? Ya, oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi memang penularannya itu bisa lewat ada kontak dengan kulit yang sudah terinfeksi. Kontak langsung juga dengan kontak tropet. Jadi lewat kolibertin, batuk ya. Dalam satu rumah. Jadi istilahnya dia ada tropet atau tinggal di rumah dengan orang yang dengan pusat. Kontaknya erat dan lama dan tidak diobati. Nah jadi itu yang akan mempermudah penularan dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kontak dari kulit, antar kulit ya dok maksudnya kontak dan droplet. Droplet itu semacam percikan-percikan yang sangat halus dok ya dari air ludah kita ya dok. Nah dok begini, penyakit kusta ini kan banyak kita asosiasikan dengan kelainan pada kulit. Tapi sebetulnya dok secara luas, apa sih dok gejala dan tanda penyakit ini? Apakah hanya memang terbatas pada kelainan kulit saja atau ada juga gejala dan tanda di sistem yang lain? Ya, oke baik. Jadi tanda yang paling utama, yang paling khas untuk pasien-pasien dengan puste ini itu sebenarnya adalah adanya bercak yang mati rasa. Jadi bercaknya itu bisa mati rasa, bisa juga berkurang rasa. Jadi mungkin awalnya masih apa ya, kram-kram, rasa menebal, lama-lama dia mati rasa. Mati rasa itu jadi kadang-kadang ada pasien datang sudah timbul luka, dia sudah tidak tahu. Tiba-tiba sudah ada luka, tanya ini kena apa? Tidak tahu dok, tiba-tiba sudah muncul. Kebanyakan juga ada kalau dia muncul di arah kaki, suka naik motor, kedua kenal pot, sudah hangus kakinya, dia tidak tahu. Nanti sadar pas turun dari motor, tiba-tiba datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, ke dokter peratek. Duk, tiba-tiba ini kenapa sudah ada seperti ini? Jadi karena bercak yang mati rasa itu. Nah, jadi sebenarnya pusta itu, dia ada dua yang dikenal masyarakat. Jadi ada namanya pusta kering dan pusta basah. Nah, sebenarnya kalau pusta kering itu dikatakan kering, jadi infeksinya mungkin lebih ringan kalau mau dibilang. Jadi pusta kering itu artinya infeksi dari kuman Mycobacterium lepera ini hanya sedikit. Jadi dia hanya menimbulkan suatu infeksi yang ringan. Sedangkan pusta basah berarti dia lebih banyak. Nah, infeksinya lebih banyak sehingga menimbulkan kelainan yang lebih berat, lebih luas. Nah, jadi bercaknya kalau misalnya untuk pusta yang kering itu mungkin kurang dari lima lesi biasanya. Nah, kalau untuk yang pusta basah itu dia lebih dari lima lesi. Juga persarafan yang terkenal. Jadi bisa juga ada gangguan di persarafan. Jadi ada penebalan saraf. Jadi itu lebih banyak kalau untuk pusta basah, dia lebih banyak persarafan yang terkenal. Terlibat, ya. Berarti dok dengan kata lain, tanda-tanda yang harus kita antisipasi atau kita waspadai apakah terdapat penyakit pusta ini adalah bercak tadi dok ya. Bercak. Bercak yang kurang berasa atau memang hilang rasanya ya. Bercaknya juga dok tersepin bisa macam-macam. Jadi bisa bercak yang datar, bisa bercak yang meninggi, bisa juga seperti bintil-bintil, kemerahan, atau juga ada kayak bentol juga bisa. Warna juga bisa dari hanya warna putih, warna kemerahan, kecoklatan, kehitaman. Dia bisa bervariasi. Luas sekali variasinya ya. Jadi dia sering disebut sebagai great imitator. Great imitator. Jadi dia bisa menyerupai berbagai macam penyakit. Penyakit pelit yang lain. Yang mungkin paling sering itu panu ya. Jadi kenapa panu? Karena panu ini sebenarnya kan infeksi jamur. Harusnya kau jamur itu gatal. Tapi pada panu ini, kebanyakan kasus juga sebenarnya tidak gatal. Dia hanya gatal kalau kena teringat. Jadi karena tidak gatalnya itu, terasosiasi dengan pengertian kusta ini. Yang mati rasa, dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasa gatal. Ternyata itu sudah mati rasa. Nah jadi kadang-kadang, jadi ada beberapa penyakit yang salah diartikan. Jadi harusnya itu ternyata sudah mengarah ke kusta. Tapi hanya habisnya dianggap sebagai jamur seperti panu tadi. Atau alergi. Jadi seperti itu ya, salah terdiagnosis awal. Karena memang tidak bisa juga menyalakan medisi ya. Karena memang dia, apa istilahnya, menyerupai. Iya, itu tadi great imitator. Jadi memang variasi kliniknya ya, sangat luas ya dok. Iya. Jadi bercak ini, intinya kalau ada bercak atau sesuatu yang ada kelainan pada kulit yang tidak seperti biasanya, sebaiknya memeriksakan diri dok ya. Apalagi sudah aneh, sudah kelihatan. Ini seperti gangguan kulit bertaknya aneh, seperti tidak biasa. Itu ya jangan, apalagi kalau di masyarakat yang, maaf ya, di pedesaan begitu. Biasanya kan dia cari pengobatan alternatif. Pengobatan macam-macam lah. Ada juga yang sampai apa itu, berjemur di pantai. Jadi pakai air garam. Jadi, atau pakai tumbuh-tumbuhan. Jadi macam-macam lah yang itu. Jadi sebaiknya, kalau memang ada bercak yang seperti itu mati rasa atau dirasa aneh, seperti tidak biasa, sebaiknya langsung merisakan diri. Karena kalau untuk kursa semakin cepat diobati, semakin bagus hasilnya. Oh, oke. Iya. Nah dok, ini kita sudah bicara tadi, dokter sudah menyentil mengenai lebih cepat diobati, lebih bagus hasilnya. Nah, jadi kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pengobatannya, dok. Mengenai tata laksana penyakit pusta ini. Terapinya seperti apa sih, dok? Silakan. Oke, jadi sekarang dok tersebut tentang pengobatan ya. Oke, jadi dok, pengobatan ini memang sudah bisa didapatkan gratis ya. Jadi sudah ada perhatian dari dunia, dari WHO, sehingga paket, ini obatnya paket. Jadi paket pengobatan ini bisa didapatkan di puskesmas. Mas, jadi enggak perlu juga harus pakai WPJS atau apa, jadi pengantar saja dari dokter sudah cukup untuk mendapatkan obat ini. Nah, obatnya pun ini walaupun dia paket, dia ada dua macam. Tetap untuk pusta basa sendiri, pusta kering sendiri, beda. Ya, karena banyaknya kuman kan berbeda. Nah, jadi kalau pusta kering itu, kombinasinya itu hanya dua macam. Jadi karena kumannya lebih kurang, kumannya lebih minim, jadi kombinasi obatnya hanya dua macam. Sedangkan kalau pusta yang basa, dia tiga macam. Nah, lamanya pengobatan juga berbeda. Jadi kalau untuk yang pusta kering, itu hanya enam bulan, kurang lebih ya. Satu bulan itu selesai atau selama satu tahun untuk pusta yang basa. Jadi dia perbedaan di situ jumlah obat sama lamanya terapi. Dia juga ini mungkin yang akan jadi beberapa masalah ke orang-orang yang bisa dia berhenti. Kadang-kadang ada pasien yang berhenti untuk konsumsi obat. Karena ada efek yang cukup mengganggu sebenarnya secara kosmetik. Jadi warna kulit jadi lebih gelap. Iya, itu yang paling sering dialami ya. Mesin tiba-tiba karena warna kulit gelap, tiba-tiba dia berhenti tengah jalan. Jadi sebenarnya memang itu efek dari obatnya ya. Karena memang dari warnanya juga sudah warna coklatan obatnya. Jadi dia itu, sebenarnya tidak apa-apa diminum. Ya nanti setelah selesai pengobatan, nanti dia akan kembali normal. Tapi memang tidak secepat itu. Jadi dia akan kembali normal perlahan-lahan. Jadi kulitnya akan kembali seperti setiap ala. Jadi sebenarnya tidak harus takut. Karena tujuan kita itu sebenarnya untuk sembuh dulu. Untuk penampilan itu nomor lain. Karena kalau tidak berobat, memang efek samping dari penyakit ini juga memang cukup. Nah iya itu dok, itu pertanyaan saya selanjutnya mengenai kalau misalnya tidak berobat, ini apa yang paling dikhawatirkan dari penyakit ini? Jadi begini, kalau memang tidak berobat ya, tidak berobat sama sekali atau tidak menyelesaikan pengobatan. Tidak menyelesaikan pengobatan. Yang paling ditetapkan itu adalah kecacatan. Jadi jika terjadi kecacatan itu sangat amat mengganggu. Jadi kecacatan itu bisa dari mata ya, matanya tidak bisa menutup secara sempurna, hilangan fungsi dari anggota gerak. Jadi se-simple memegang wolpen, menggancing baju, memegang sesuatu bahan itu sudah tidak bisa lagi. Jadi sudah tidak ada kekuatan lagi di anggota gerak kita. Berjalan juga, jadi karena kakinya juga, karena sarah di bagian kakinya jadi masalah, jadi susah berjalan atau malah sampai sudah tidak bisa lagi berjalan. Juga mungkin ditakutkan nanti ada reaksi ya, jadi kalau juga salah pengobatan juga bisa timbul reaksi. Nah itu juga agak repot juga untuk penanganannya. Tapi tidak bisa khawatir kalau memang terjadi reaksi atau apa, itu ada pengobatannya juga. Jadi kita bisa sekali jalan. Ya, dok ini mungkin pertanyaan terakhir. Mengenai pencegahan dari penyakit ini, terutama yang menarik adalah apabila orang yang tinggalnya serumah dengan pasien atau penderita kusta ini. Bagaimana dokter melihat kiat-kiat atau cara kita melakukan pencegahan ini dok, baik secara umum maupun secara khusus untuk orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien-pasien ini. Silahkan. Ya, benar sekali ya dokter. Saya kira memang jadi masalah itu jika satu rumah itu ada pasien yang, ada orang yang kena pusta. Jadi, ya jangankan masyarakat, mungkin keluarga yang serumah juga mengucilkan dia. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah support. Ya, support. Jadi, jika dikucilkan, pasien itu akan lebih stres. Ya, sama juga seperti COVID-19 ya. Jadi, jika tidak ada support, dia stres atau apa, nanti dia lebih drop lagi. Nah, kalau drop seperti itu, infeksinya akan lebih parah lagi. Atau, ya bisa lebih parah, dia tidak mau berobat, atau sementara berobat tidak menyelesaikan pengobatan. Itu bisa lebih parah lagi. Nah, seperti juga yang tadi tentang penyakit kutukan tadi. Jadi, yang penting jika serumah, jadi selain kita support, kita harus mengingatkan selalu, minum obat teratur. Jadi, kita support terus, dia sepede bisa menyelesaikan terapinya. Karena penyakit kutukan ini, dia bisa sembuh. Jadi, seperti kita di sulut ini, ada perkumpulannya. Ya, perkumpulan komoto itu, ada perkumpulan orang-orang yang dengan penyakit kutukan sudah sembuh. Jadi, memang sudah sembuh. Tidak ada apa-apa lagi. Malah ada yang sudah melewati fase yang sangat buruk, yang sangat menyiksa dari penyakit ini, sudah sembuh. Mereka memilih untuk mengabdikan diri di suatu perkumpulan. Jadi, dia suka sharing, supaya memberi semangat pada teman-teman yang lain yang sudah terkena penyakit, untuk tetap semangat, tetap berobat, percaya supaya bisa sembuh. Jadi, memang sangat penting itu support dari keluarga, semangat dalam rumah. Jadi, sebenarnya tidak perlu takut. Namanya, sudah memulai pengobatan, itu sudah sekitar 90 persen kuman itu sudah mati. Jadi, istilahnya tinggal sedikit lah kuman yang ada. Nah, pengobatan kan satu tahun, enam bulan satu tahun. Sedangkan untuk si pusat ini, untuk inkubasi, untuk terinvestasi itu butuh waktu 2-5 tahun. Jadi, sebenarnya di dalam waktu 1 tahun itu, dia berobat dengan benar, aman. Untuk keluarga satu rumah, aman. Yang penting, mungkin apa ya? Ventilasi diperbaiki ya. Jadi, rumah itu jangan lembab ya, atau full A, sudah full A atau apa. Sebaiknya itu ventilasinya bagus. Terus ada ventilasi. Sudaranya itu bagus, keluar masuk, terus ada sinar matahari yang masuk. Karena kadang-kadang rumah sekarang sudah tertutup, sudah tidak ada sinar matahari yang masuk, sudah tidak sehat lagi. Jadi, kita butuh memang ekstra lah. Memang dari dua sisi, dari pasiennya sendiri, juga dari keluarga. Keluarga, terutama support dan semangat. Karena ternyata memang kusta ini bisa sembuh. Kalau tadi dengar, ada beberapa pasien yang melewati masa-masa paling sulit dan akhirnya sembuh ya. Dan sekarang mereka menjadi mengabdikan diri ya. untuk pasien-pasien yang menderita penyakit ini. Ya, sangat menarik dok ya perbincangan ini dan sangat informatif. Tapi karena kita dibatasi juga oleh waktu, maka kita sudah tiba di penghujung bincang-bincang santai ini. Untuk itu, kepada Dr. Enrico, kami berikan kesempatan dok, jika ada closing statement atau ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan kepada masyarakat luas di persenangan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Seprin. Baik, teman-teman yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jadi, untuk kita, jangan takut ya, jika kita sudah menemukan tanda-tanda, ada pengarah ke penyakit pusta, jangan takut, kita sebaiknya merisikkan diri, berobat sedikit mungkin, supaya kita bisa mencapai kesembuhan lebih cepat dan lebih baik. Juga untuk, apa namanya, kepada masyarakat, kepada teman-teman yang lain yang mungkin kita dalam keadaan sehat, kita tidak perlu takut. Karena secara teorinya berkata, 95 persen sebenarnya untuk orang, individu di dunia ini sebenarnya tubal dengan bakteri ini. Jadi, dari 95 persen itu, hanya 5 persen yang kemungkinan akan terinfeksi. Dan dari 5 persen itu, 70 persen bisa sembuh dengan sempurna. Jadi, hanya sebagian kecil saja, 30 persen yang mungkin akan berlanjut untuk ada beberapa masalah yang terjadi. Itu pun, kita bisa mengatas itu. Banyak yang sudah bisa melewati saat itu dan bisa survive, bisa sembuh. Dan juga untuk masyarakat, jadi, jangan kita mengusilkan ya, mengusilkan untuk orang-orang yang dengan pustah, kita harus memberi support, memberi dukungan kepada mereka, supaya mereka dapat melewati ini sebagai salah satu cobaan ya, kalau mau dikatakan sebagai cobaan, mereka dapat bisa melewatinya dan bisa hidup berdampingan dengan kita seperti sejak. Baik, terima kasih Dr. Enrico atas waktu, atas persediaan untuk membagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Untuk itu, atas nama instalasi promosi kesehatan dan pemasaran, kami mengucapkan banyak terima kasih dok. Sehat dan sukses selalu dok ya. Terima kasih dok. Sahabat promkes, dimanapun Anda berada, demikianlah edisi kita kali ini dan kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Rumah sakit umong pusat, Profesor Tano, Profesor Dr. Numbayan, Leotando. Rumah sakit umong pusat, Profesor Tano, Profesor Dr. Numbayan, Meningkatkan pendidikan, beratihah dan penelitian. Meningkatkan akuntabilitas, pengenupakan keuangan. Meningkatkan kesejarah, Kanyawa mengembangkan sarana, Dan terasaranlah rumah sakit. Jaya lah rumah sakit, Kandung, Anungkanlah ibu patiwi, Menjadi bertang pagi sesama, Untuk Indonesia, Sekarang majulah, Rumah sakit Tano, Penuhi tujuan kuliamu, Memuaskan pasien dan pelanggan, Untuk bangsa, Indonesia jaya, Indonesia jaya. 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 Terima kasih.